Penyidik Subdit 1 KEMNEK di Treskrimung Polda Jambi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus penipuan yang dilakukan oleh reseller handphone di Jambi pada Senin 11 November 2024. Henki Heriansyah, warga Kabupaten Batahari, telah membuat laporan polisi terhadap dua orang pelaku penipuan, berinisial H dan M, warga Kabupaten Batahari. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah. Di Treskrimung Polda Jambi, Komespol Andri Anantayudisira mengatakan, dalam perkara ini penyidik telah menetapkan H dan M sebagai tersangka. Sementara jadwal pemanggilannya dijadwalkan minggu ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, pergembangannya akan segera disampaikan oleh awak media. Komespol Andri menambahkan dalam proses penyidikan dalam kasus ini, penyidik Subdit 1 KEMNEK di Treskrimung Polda Jambi telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan dua orang pelaku itu sebagai tersangka. ASM dalam perkara KA, yang melibatkan staf dari kantor Syabander di Parang Bukti. Prosesnya masih berjalan, dikatakan sekalian. Kita sudah mengirip kembali berkas perkara untuk tahap satu dan kedua. Setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi amin. Saat ini masih dalam pemeriksaan. Dan seperti komitmen kami dari awal, saya sampaikan dekat-dekat, seperti komitmen kami dari awal, apabila ada orang-orang lain yang terlibat dalam sindikat ini, pasti kami minta pertanggung jawabannya. Jadi tidak terbukti dari satu perkara yang saat ini sedang bersidang, yaitu tersangka yang tahan. Kemudian tiga tersangka yang sudah ditetapkan, dan dikasih saat ini sudah kita didengar di bari. Dan apabila ada orang-orang lain yang masuk dalam sindikat ini, pasti akan minta-minta pertanggung jawabannya. Dan akan saya berkata rekan-rekan. Jadi kita kawal bersama rekan-rekan. Sandi, Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan.